Selamat kejauhan asalnya, kerjasama dengan Nendy ini, akan ada banyak lagi ke depan, dan juga kepada para penulis backpack bukunya terima kasih, oh ya, terima kasih, dan juga everyone over here terima kasih pada all cast, semuanya thank you, selamat, all the best. Nah, mudah-mudahan dalam ini bukan hanya saja menghibur segi remajanya, tapi ada values-nya adalah problem-problem yang terjadi di keluarga, bisa jadi cermin yang baik pada single women, single mother, yang gimana handle anaknya, itu sangat penting. Jadi, saya kira ini bisa targetnya bukan hanya remaja, tapi yang pada ibu yang bisa relate ke problemnya, atau di generasi saat ini, di kehidupan kita. Jadi, mudah-mudahan jadi box office. Itu aja ada harapan dari saya, dari M.D. Church, selalu membuat film yang baik dan berkualitas, semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi, kita berikan teman-teman yang luar biasa untuk Bapak Manoj Menjabi, dan kita seperti yang Pak Manoj bilang bahwa di awal tahun, kita awalnya juga dengannya baik-baik. Hanya Pak Manoj saja, kita dengarkan juga speech berikutnya, tentunya dari sutradara film Dignite, yaitu Fajar Nugros. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih teman-teman sudah hadir dan nonton filmnya. Terima kasih telah menonton film ini, terhadap film ini, terhadap materi ini. Saya juga terima kasih ke seluruh pemain di sini, aduh, yang sudah bekerja keras dan baik. Terima kasih telah menonton film ini, terima kasih telah menonton film ini, terima kasih telah menonton film ini. Saya belum nanya ya, jadi moga-moga gak kecewa, dan moga-moga bisa diterima di masyarakat. Itu dari saya, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk setelah darah film Big Data, Pajar Nugros dan sepertinya untuk selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman media karena tadi kan sudah menyaksikan film Big Data, jadi untuk old case-nya sudah pada tahu, perannya juga sebagai apa juga sudah pada tahu, jadi langsung saja saya akan memberikan 3 kesempatan untuk teman-teman media yang ingin berhasil dengan seluruh pemain atau juga penulis novelnya, ada Mbak Hana Margareta juga, jadi silahkan sebutkan nama dan juga sebutkan medianya dari mana, silahkan pertanyaan pertama dari siapa, dan diharapkan untuk pertanyaannya tidak jauh dari film Big Data, ya oke, siapakah yang pertama oke, silahkan mas, sebutkan nama dan juga medianya dari mana silahkan ya terima kasih atas waktunya saya Egy dari MediaGal kesulitannya seperti apa dengan film-film yang sudah dilalui sebelum-sebelumnya apa yang beda dengan kali ini oke, terima kasih oke, mas Egy menanya langsung dengan Al ya latihannya berapa lama, Al? untuk latihan, apa? fight tadi ya? untuk latihan fight dan latihan membentukan karakter itu di 2 minggu 2 minggu kita dini, maksudnya 2 minggu dan untuk apa? kesulitannya tadi ya ya, untuk latihan jadi Alvi bagaimana? mungkin ada kesulitannya juga orangnya jarang banget marah kayak Alvi kan orangnya mulutnya pedas banget tuh dikit-dikit marah dikit-dikit marah yang tadi udah nonton kan dan yang mungkin yang agak yang mungkin harus dijaga tuh pas di lokasi menjaga stabilitas emosi sih sama pertanyaan terakhir tapi value apa setelah memerankan jadi Alvi? betul ya, mas Egy ya? value apa yang Al dapatkan? nilainya banyak sih karena film menit tentang komunikasi terima kasih telah menonton kan? dan yang terima kasih telah menonton kan? Baiklah seperti itu Terjawab ya mas Egy ya semuanya ya Baik kesempatan berikutnya silahkan teman-teman media tuh Tamu undangan pertanyaan berikutnya silahkan Ada? Kita kasih kesempatan Depan saya gak ada nih? Terima kasih Terus apakah karakternya Yakin gak film ini bisa Ngetel dengan kehidupan remaja saat ini Terus ke depan Maksudnya Film ke depan itu seperti apa sih pak? Film yang oke Yang lebih edukasi lebih gitu Apakah ini salah satunya Baik ketel ya bahasanya ya mas Egy ya Oke baik gak masalah Oke Terima kasih Bapak Anons menarik Gini kalau milih subjek datang dari kreatif dulu kan pasti Ya atau saya dengar viral apa saya ngomong sama team kreatif MD Mereka kadang kebanyakan kali sih udah tahu jarang yang saya dulu dapat konsep Tapi pasti kan harus bunyi dulu Dalamnya buku pepetnya bunyi ada sensasi bahwa pembacanya juga banyak readersnya dan saya dinerit ceritanya biasa saya selalu bilang elevator pitch dalam 2 menit kalau saya udah hilang gak tertarik udah gak akan kedengar Nah jadi waktu saya diceritakan konsepnya oh ini buku ada potensi Ada potensi dulu setelah itu digarap dan dilihat dari tim MDB Saya langsung lihat bahwa sutradaranya dulu penting siapa Keluar nama Fadya Nugros saya bilang oke ayo kita kerjasama dia tahu apa yang harus dibuat Nah selalu perjalannya mulai dari sana Dan membentuk karakter sampai mau tahu persis bakal diterima enggak remaja challenge nya beda banget Film remaja kan banyak ada di FTV Jadi kita harus beda ambil film lu gimana caranya jadi itu challenge dari MD untuk membuat remaja yang bagus Terus kadang kita optimis belum tentu juga bisa diterima Tapi mudah-mudahan saya lihat karakter ini masih apa ya dari point of view saya masih relatable believable Itu dulu kini itu penting tokonya masih Terus kadang kita ingin mendapatkan Terus kadang kita ingin melayu Terus kadang kita ingin melayu Kalau saya, saya percaya gini ya Kalau di film tuh kalau di nextnya mungkin Terus kadang kita ingin melayu Terima kasih. 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 Silakan Mas Bajar. Jawapos. Tayangnya di Jawa Timur. Saya bahasa Jawa aja. Secara sekarang itu saya pikir orang punya banyak channel untuk berekspresi. Seperti Pak Manoj bilang, semua orang sekarang bisa lewat channel apapun untuk menuliskan idenya. Itu kalaupun bisa dia menarik baru mungkin produser bisa noleh gitu. Materinya bagus bisa noleh. Tapi wetpad juga aku lihat hampir ada yang beberapa similar. Karena mungkin diikutin trend. Tapi kemudian satu. Jadi kalau mau disebut trend mungkin awalnya akan begitu. Tapi pada kebelakangnya dia akan menjadi source. Lama-lama tetap akan menjadi source. Kita akan mencari dia di... Orang akan mencari konten itu kan bisa dari mana aja. Pada akhirnya adalah salah satu channel buatku. Nah buat saya yang Pak Manoj bilang tadi banyak filmer maja di FTV. Saya hampir tahun, dua-dua tahun lalu hampir setahun bisa bikin sekian... Ya ini tetap film remaja. Produser mengingat film kita fokusnya ke cerita remajanya ya. Jangan terlalu begini, begini. Atau yang ini harus dipus. Dan itu jadi kolaborasi yang bagus. Kita jadi belajar, oh... Si Kathleen kalau dia vlognya ngomongnya kayak apa gitu. Jadi saya bisa menjelmakan mereka karakternya. Jadi klip pun itu gak cuma gambar kan. Jadi bagaimana menghidupkan... Mungkin ke dia ke Quran kamu ini, 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 ini. Yang gue kejar ini, ini, ini. Kamu harus begini, 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 begini. Alhamdulillah dia nurut. Mungkin karena saya fansnya Dewa 19. Itu sih. Jadi kalaupun akhirnya banyak film dari WTED, ya mungkin kedepannya itu akan jadi sos. Dan lama-lama produser juga akan melihat, memilah, memilihkan. Mana yang menarik banget, mana yang enggak gitu kan. Gak semuanya dari WTED juga di film ini. Yang berat memang adalah saya harus... Lembar-lembar, Mas. Itu lebih tebal dari saya punya skripsi. Dia segini dan kita harus punya durasi kan paling enggak 100 menit. Karena targetnya remaja. Anak remaja izin dari rumah ke orang tua yang nonton film di bioskop, pasti gak mungkin lebih dari 2 jam. Dengan pulang pergi ke bioskop, dia izinnya lebih... Lewat dari 3 jam udah mau mel emaknya. Jadi dia udah gelisah pasti di bioskop. Experiensnya jadi beda. Jadi itu pun harus kita pikirin. Karena targetnya kan remaja juga. Dan anak remaja kita sekarang nonton bioskop gak cuma nyari hiburan. Nyari pesan moral. Yang kalau pesan moralnya kita menyampaikannya terlalu berhutbah, gak mau juga. Orang Indonesia tuh paling males diceramain. Tapi dia nyari ceramahnya. Siraman rohaninya nyari. Jadi itu juga harus kita masukin. Lalu apa pesan penting... Ada anak mempengaruhi anak-anak kita untuk berkomunikasi di luar rumah. Itu sih poin penting film. Ini tuh. Baik. Terima kasih. Pakal dulu. Silahkan. Karena. Kira-kira judulnya apa dong. Ada ditambahkan lagi dengan tren wetpadnya dan juga novelnya. Bisa jadi sebuah film. Silahkan. Dari wetpad kalau novel itu kan udah pasti berubah dari alurnya. Dari yang lebih panjang jadi lebih padat pas di novel. Yang scene-scene yang kurang penting itu pasti dihapus. Sama kayak dijadiin film, udah pasti ada scene yang ditabahin. Ada yang dikurangin kayak gitu-gitu. Siap. Baik. Terjawab ya. Jawab pas ya. Terakhir dengan pertanyaan untuk Al-Ghazali. Silahkan untuk scene yang action tadi itu. Tidak mengerilasan aja. Tidak mengerilasan aja udah dijelasin ya. Sebenernya itu kan pas kita reading itu ada beberapa hari kita koreo untuk fight. Tapi kan film ini kan juga bukan film yang full fight. Kayak kita kan anak perjalanan. Kayak dia berantem. Anak sekolah berantem aja jadi gak bener-bener yang harus fight. Yang kayak karate itu enggak sih. Sebenernya itu ada beberapa hari kita koreo untuk mengetahui. Di Q&A bersama produser, para pemain, dan juga sutradara. Oh, sorry. Waktunya sudah habis. Kita nanti ketemu lagi. Satu lagi gimana? Saya cek dulu ya durasinya. Boleh ya? Oke, silahkan. Saya Heri dari El Sinta. Siap buat Mbak Hana. Ini film menarik. Karena fiknya itu ada di 20 menit terakhir. Jadi ketika Al dan... Kita pikir Al tadi mati. Ya. Karena Al sudah tertabrak dan rusuknya kena. Nah, ternyata happy ending. Itu jadi anti-klimaks menurut saya. Kenapa Al tidak di... Alvi tadi tidak dimatikan. Ya. Ya, maksud saya gini. Maksud saya gini. Maksud saya gini. Artinya, ini seperti film pada umumnya, Mas Fajar Nugros. Anda keren membuat film ini ketika emosi penonton tadi ada di atas. Tapi, menurut saya, ini jadi please-nya ketika Al dan pacarnya tadi berbahagia. Itu aja yang pertama. Terus yang kedua. Kok gak seneng liat orang bahagia? Bukan. Artinya gini. Perumpaannya aja. Mas Fajar Nugros. Mas Fajar gitu kan. Jadi, mungkin itu terlalu berisiko untuk dari pasar. Itu ya, Mas. Ketika misalnya mengambil toko utama, selesai. Tapi ternyata ada korban yang value-nya sendiri, kakaknya Al, ternyata mendonorkan matanya. Itu aja sih. Kenapa penulis, apakah memang endingnya happy ending? Atau kenapa tidak menambil resiko dari tadi? Ini saya sama. Masih aja. Sanat. Masih oke. Padahal. Jangan lupa. Pure deng link lainnya able. Dan puedes. T目 caranya. Kalau tak apa? hai 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 terkasakan mungkin ya cukup ya ya apakah memang begitu dibuatnya tidak meninggal dari PND atau bagaimana silahkan kalau aku sendiri emang aku enggak mau Afrika yang mati tapi regana mau aku mati ini jujur ya ini jujur tepuk tangan dulu dong tepuk tangan dulu udah luar biasa hahaha oke cukup ya karena ya betul jadi cukup ya ma eh masa cinta terima kasih ini dengan demikian berarti sebelum kita selesaikan preskodnya kita berikan tepuk tangan sekali lagi luar biasa untuk karya terbaru dari nvp kecudunya film gigi terima kasih juga untuk seluruh teman-teman media yang sudah hadir terima kasih juga kepada produser setradara penulis novel dan juga seluruh para pemain yang hadir malam hari ini terima kasih juga kepada XS1 epicentrum terima kasih untuk kapanlagi.com liputan 6 dan juga vipela.com sekarang kita satu untuk sesi foto bersama bersama produser setradara penulis novel dan juga seluruh pemain film gigi terima malam hari ini silahkan juga cukup ceritanya sampai disini nikmati film gigi terima tapi tidak menjadi spoiler untuk seluruh teman-temannya ya baik bioskop dan jangan lupa di kita tayang terhentak di bioskop kesayangan anda mulai dari tanggal 23 Januari 2020 sayangnya pun dan juga seluruh pemain dari digi terima kasih selamat malam tentunya selamat menikmati